Salam sejahtera bagi Anda semuanya, dimanapun Anda berada dan saya juga mengucapkan terima kasih oleh karena kemurahan Tuhan Yesus yang Tuhan berikan kepada kita. Maka pada saat ini mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kehidupan umat yang menjadi milik Yesus Kristus. Saudara sekalian apa yang Tuhan ajarkan pada kita dalam kitab 2 Petrus Pasal yang kedua ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22 firman Tuhan berkata kepada kita. Demikianlah bunyi firmannya. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia tetapi terlibat lagi di dalamnya maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada pengenalannya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. bagi mereka lebih cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan bahwa nasihat-nasihat tentunya itu adalah baik untuk kita renungkan baik untuk saudara dan saya dengarkan mana yang baik yang harus dilakukan mana yang tidak baik yang harus kita tinggalkan dan yang harus kita jauhi. kebenaran firmanya mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang yang sudah diselamatkan dan setiap orang yang sudah ada di dalam kristus maka saudara dan saya selayaknya saudara mempertahankan kehidupan benar, kehidupan yang kudus, kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. walaupun banyak cobaan walaupun banyak rintangan walaupun banyak godaan dalam kehidupan saudara maupun dalam kehidupan saya tetapi Allah senantiasa mengarahkan dalam kehidupan kita agar saudara dan saya sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan sungguh-sungguh akan menjadi pelaku-pelaku firman dan sungguh-sungguh untuk mendekankan diri kepada Allah karena kita tahu saudara sekalian bahwa ada orang yang sudah diselamatkan ada orang yang sudah dikuduskan dan dibenarkan tetapi oleh karena mereka tidak mampu mempertahankan keimanannya kehidupan bersama dengan kristus itu maka dia kembali lebih buruk lagi perilakunya lebih buruk daripada sebelumnya maka apa yang Tuhan jampaikan pada kita dan yang Tuhan janjikan kepada kita supaya saudara dan saya melepaskan kehidupan lama supaya saudara dan saya mengenakan kehidupan yang baru dan jangan sampai seperti anjing anjing itu akan mencari muntahannya dan jangan seperti babi yang mencari gubangannya tetapi jauhkanlah semuanya itu dan kita tetap hidup bersama dengan Tuhan hidup benar, hidup baik hidup seturut dengan perintah-perintah Tuhan maka pada saat ini marilah saudara dan saya setia kepada Allah nesjaya Tuhan memberkati kepada kita terima kasih Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas kebenaran firmanmu ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin